Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Mongol stress bener ya? Nama entertainment Mongol stress Nama aslinya? Roni Immanuel Sangat islami sekali ya? Cuman kan muka gak mendukung Jadi lebih mendukung Mongol stress Immanuel itu berarti nama baptis? Enggak, jadi Mongol itu kan lahir dari mama menado Jadi nama hanya ada Roni Di surat baptis Kan kalau sama Kristen itu kan surat pembaptisan Nah hanya nama Roni gak ada marga Jadi di saat mau berdaftar sekolah Terpaksa pakai marga mama Tapi di saat Mongol di Jakarta merantang Ngurusin semuanya Akhirnya mengganti nama jadi Immanuel Ya marganya mama dihilangkan Oh oke oke Dari manado Sangat terlihat loh manadonya Dimananya? Bahasanya Kalau muka kan gak Muka gak Karena manado identik Ganteng, putih, hidung mancung Kita kan jauh banget Tapi Gue pernah ke manado tuh Dan lama banget Mungkin 4 hari lah ya Untuk satu acara Gue sempat jalan-jalan disana Berarti tapi kalau Mongol undang lagi buat ke manado Boleh dong? Boleh dong Cakep Tapi jauh banget ya Jauh 3 jam 3 jam Ya saya pernah sampai ngomong Atau mas KP penerbangan Kalau bisnis kelas Boleh gak kira-kira Kursinya take outin aja Jadi situ biar Kita bisa main QQ 3 jam setengah loh Kan lu mayang ya Kan kalah ganti Mana gue pas balik tuh Pas balik dari manado Transit? Enggak Kita di Dia kenal gue gitu Ketika gue duduk di ekonomi Kemudian yaudah Duduk di depan aja Di bisnis Dikasih bisnis sama dia Tapi ketika gue duduk di bisnis Dia duduk di samping gue Si pramogaranya Nanya lah tentang agama Tiga setengah jam Mending gue di ekonomi Gak ada yang nanya Daripada di bisnis Gue ditanya-tanya Jadi sebenernya Ada solusinya Buat kita Kalau mau berangkat penerbangan Lebih dari tiga jam Biar gak ditanya Pasang sabuk Langsung molor aja Gak akan ada yang nanya Itu paling ingetin Mas-mas mau makan gak? Ngomong-ngomong Apa Hasmongol itu Kacamata di Iya Di kepala Karena yang minus kan Otaknya bukan matanya Jadi Ini udah dipasang Biar kita nanti Arah pertanyaannya Gak melenceng Liris-liris aja Takut banyak di Cut-cut kan kali Gue ke Manado Dan orang-orangnya Religius Yang Islam Sangat islami Kemudian yang Kristen Juga begitu Gereja dimana-mana Mestri dimana-mana Tapi kenapa Lu jadi Menyembah Tidak dari semua Agama itu Salah satunya Tidak dipilih Malah Mulunya menyembah Menyembah setan Jadi gini Posisi Mongol Kenapa akhirnya Bisa terjerumus Kesitu Ini menurut Penilaian Mongol Karena saya Tidak lahir Dari keluarga Yang Berani mendidik Anak itu Dengan cara yang elegan Kan saya Gak punya mama Saya mama Taunya itu mama Tapi gue manggilnya Ternyata bukan mama Gue manggilnya Akang Akang itu kakak perempuan Jadi gue anggap Beliau adalah kakakku Bukan mamaku Padahal itu mama Mama Dan posisi beliau itu Sedang dipasung Setelah melahirkan Mongol Ternyata Mamaku itu dipasung Sekurang lebih 4 tahunan Dan pas terakhir itu gue Nganterin makan Ternyata beliau udah meninggal Itu juga hasil Diagnosa dari Mantri Karena daerah kami Gak ada dokter Karena disanger Di daerah tamako Jadi hari kedua mama Di peti mati Itulah Mongol baru Tahu Kalau itu mamaku Karena oma yang Nah oma ini Mongol panggil mama Dia bilang begini Oma mau jujur Pangana Kita ini Nganape oma Bukan nganape mama Kita ini Nganape mama Pemama Jadi saya ini Bukan mamamu Saya ini mamanya mamamu Nganape mama Yang ini Nah itu udah dipeti mati Hari kedua Dan kalimat selanjutnya adalah Nganatutung Nganape mama Pemata Jadi ternyata mamaku itu Dua hari itu Matanya gak ketutup Nah disaat kita Menutup itulah Tertutuplah Mata mama Mataku yang kebuka Matamu yang kebuka Artinya mulai Secara batin Iya Karena pas keluar Dari dalam rumah Mongol keluar ke tangga Mau ke sekolah Kan rumah Mongol itu Depannya sekolah Karena rumah Tanah rumah kita itu Termasuk sekolah itu Dikasih ke Sekolah oleh oma Dengan perjanjian Nantikan dikembalikan Nah kita duduk di tangga Mongol lihat tuh Di bubungan atas rumah tuh Ternyata Penuh dengan makhluk Makhluk yang sangat Nice to meet you Itu umur berapa? Empat Empat tahun Gue kira kan Mata mama tertutup Mata gue terbuka Maksudnya secara batin Menjadi orang yang lebih baik Enggak Bener-bener melihat Melihat apa tuh? Banyak lah Berbentuk yang hitam-hitam bersayang Nah setelah kita Cross check ke keluarga Ternyata mamaku dulu adalah Elders Atau penatua dari COG Apa tuh? Children of God Sekte penyesatan Yang pertama kali ada di Indonesia Oh sekte kedua Setelah berada Itu siapa? Mama Mama dulu tuh ternyata ikut-ikut itu Mama yang sudah Yang sudah meninggal ini Iya Oh dulu ikut itu Ternyata ikut situ Jadi secara tidak langsung Kemungkinan besar Ini kan kemungkinan ya Mungkin waktu mama lagi Hamilin Mongol Dia mungkin kayak Mungkin karena stres Atau bagaimana Dia nasarin Mongol Jadi di saat Mongol ketemu Orang bule Di satu tempat Depannya itu Tempat dugem di Menado Seberangnya itu ada namanya Telkom Nah kita lagi duduk disitu Ada bule tiga orang datang Dan dia ngajak kenalan Sekalipun bahasa Indonesianya Orang menadu bilang patah-patah Dia bilang Join with us Kita punya gini-gini Nah kan ingat Mongol tidak dididik Pada posisi sebagai Anak yang sebenarnya Harusnya kan Kalau dididik orang tua Ada yang dilarang Mana boleh Mana tidak Apa yang benar Apa yang salah Apa yang dosa Apa yang tidak Kan ada ajaran itu Kalau di keluarga Ini kan Mongol gak Jadi di saat ketemu bule Diajak join with us Mongol ke tempat mereka Mongol merasa nyaman Itu setelah Mama meninggal Berapa lama Bule ketemu bule Itu kurang lebih Mama meninggal Mongol umur 4 tahun Mongol ketemu bule Itu kurang lebih Umur 16 15-16 Berarti 12 tahun setelah itu Selama 12 tahun itu Sekolah Sekolah Dan selalu melihat Sering melihat Bahkan jadi teman ngobrol Oh iya Nah ini ya Mongol Belum pernah cerita Karena maksudnya begini Bip Saya kan dididik oleh Oma Nah Oma kan beda Mendidik kita Sebagai seorang ibu Oma tuh pasti ada batasannya Karena Oma ini Mama saya punya adik Punya adik Laki-laki Usianya gak jauh banget Sama Mongol Selisih 7 tahunan Jadi otomatis Oma Lebih ngurusin anaknya Yang jadinya Jadi omnya Mongol Nah jadi saya gak punya Siapa-siapanya Suka nongkrong di kuburnya Mama Ngobrol Dengan orang-orang yang Tidak terlihat yang Di mata batinku itu Karena kuburan Orang sama dulu Enggak dong Bagus kan Bagus Biasa Karena kita kan keluarga Bangsawan Dalam satu kompleks yang besar Kalau di kampung saya tuh Kuburan Cina tuh Bagus-bagus Luas Bagus Iya Lobang itu kalau boleh dibikinin Tempat buat masak Jadi Nah Mongol juga begitu Jadi di saat itu Mongol tempatnya Ke kuburan Duduk Kadang ketiduran disitu Jadi itu dari usia Masih Mongol SD Sampai ketiduran disitu Iya Dan Mongol merasa enjoy Dan di saat ketemu mereka Tim satanik itu Mongol merasa sangat enjoyable Sangat menikmati banget Karena mereka welcome ke kita Dan satu yang Mongol selalu ingat Adalah mereka tidak pernah Mengukit masa lalu Siapa aku Aku diterima Tanpa dihakimi Betapapun Itu positif sekali Padahal dari kalangan setan Sisi yang tidak benar Iya Tapi mereka justru menerima Dan tidak pernah ngorek-ngorek Siapa lu Cuman mereka bilang bahwa Gue udah punya covenant member Gue sudah punya ikatan perjanjian Nah itu kemungkinan dari mama Dari mama Jadi itu umur Berapa tadi? Berapa belas tahun? 15-16 tahun 15-16 tahun Tiba-tiba ketemu Boleh random aja Random And then dia bilang join to us Terus Mongol gak nyampe Biasakan kalau untuk jadi Salah satu LC itu Butuh tahunan Mengolahnya tiga bulan Ditabiskan Ditabiskan jadi LC LC Itu setelah ketemu Terus ngapain Sama Iya kita Diajak ke markasnya Iya ke Tempat mereka melakukan ibadah Dalam tanda tekutik Ibadah Kalau benernya kan ritual Ritual Dilakukan tempat ritual Dan kita ikut join Di ritual tersebut Diajarin 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 Yaudah Yang dasar banget Diajarin apa tuh? Tentang menghujat Menghujat? Nabi Oh Harus menghujat Nabi Iya Tidak ada menyembah setan Pokoknya kalau ada bilang Oh gereja setan itu menyembah setan Mohon maaf Bib Satanism tidak pernah menyembah satan Dia menghujat Nabi? Nabi Semua Nabi? Iya Tahu kenapa Kenapa? Satanik menghujatnya Nabi Kenapa? Karena hanya Nabi yang punya jejak Oke Kalau Tuhan tidak ada wujudnya Tidak ada jejaknya Tidak ada Nabi Para Nabi Nabi Yesus gitu Kalau agama Kristen Nabi Muhammad Agama Islam Pasti kan ada jejaknya Pernah kemana Ngapain Sisi itulah yang kita lakukan penghujatan Dengan cara Mencari celah Untuk umat percaya Tidak percaya lagi dengan Nabi Oke Oh itu strateginya Strateginya Karena kalau kita tidak percaya lagi dengan Nabi Berarti kita sudah menjadi bagian dari satanik Oh iya Gue pernah tuh ceramah itu Jadi kata gue Jangan lo membranding Seolah-olah poligami itu buruk Kata gue Kalau lo tidak suka kepada orang yang mempraktekan poligami Karena dia tidak adil Mempermasalahkan oknum-oknumnya Permasalahkan oknumnya Jangan poligaminya Karena kalau poligami itu ajaran Islam Yang jelas-jelas ada Walaupun untuk melakukannya banyak sekali syaratnya Dan Nabi berpoligami Jadi kalau lo tidak suka ke poligami Berarti nanti lo akan tidak suka kepada Nabi lo Kalau sudah tidak suka sama Nabi lo Berarti lo sudah Berkurang ke Islamannya Atau bahkan bisa pupus Sudah bahaya tuh Karena kalau di saat kita melakukan yang namanya Keraguan-keraguan kepada Nabi kita Kepada Nabi Muhammad Atau kalau kami Kristen kepada Yesus Kristus Itu akan terbentuk di otak kita Alam bawah sadar maupun yang tidak sadar Kita mulai memunculkan keraguan-keraguan Salah baca buku Kelar hidup kita Game Nah itu yang dilakukan satanik Kalau yang dihujat apa Dihujat Ini kalau kami di agama Kristen Dihujat oleh satanik itu adalah Tentang ketidakjelasan Yesus lahir Itu pertama Karena di satanik kan dibilang begini di Alkitab Bahwa Yesus itu adalah keturunan Raja Daud Dali jalur Yusuf bapaknya Sedangkan beliau lahirnya di Bethlehem Itu areanya Judea Nah masa keturunan seorang Raja Kok gak dapet tempat tidur buat ngelahirin Lahirnya di wilayah lain malah Justru lahirnya di kandang Kalau di Alkitab nih Nah jadi kita cari Bimana yang kita bisa Ubek 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 Akhirnya membuat orang sebelah sana Bener kan gak mungkin kayaknya dia Tuhan Gak mungkin dia seorang Nabi Sama juga dengan Nabi Muhammad Di ubek 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 sebelum beliau menjadi seorang Nabi Di ubek ubek lagi setelah dia menjadi seorang Nabi Di ubek ubek lagi siapa istri-istrinya Cari sisi lemahnya Nabi-Nabi ini Itu yang dihantem Nanti keluar buku Buku-buku yang seolah-olah adalah buku yang mendukung alibi tentang ketidakjelasan para Nabi ini Dan buku itu hanya beredarnya di dalam kalian aja? Di kalangan sendiri Misalnya gue mau beli di Gramedia itu gak ada ya? Kadang ada Tetapi yang paling gampang nyari adalah di ATM-ATM Apa itu ATM? Suka ada traktat yang kertas Oh iya Di strapless Terus ditinggal-tinggalin disitu tentang ajaran ini Nah itu tuh bagian dari Yang gak bener itu Strategi marketingnya dia Karena kalau orang di ATM kan otomatis Oh baca lah buat bahan bacaan Padahal kan dia lupa Makin kita mempelajari Termaktub di otak Itu mempengaruhi keimanan kita Iya Langsung meragukan tuh Kadang ada bahasa aku tuh Meragukan tuh paling berbahaya Iya karena rata-rata Sebagian kita imannya tipis Goyang dikit ilang Kelar gitu Kalau imannya bagus kan gak akan laku Enggak Kan bisa Itu yang Bangal selalu bilang Ke teman-teman yang setiap kali di podcast Gue selalu bilang Kalau kita beragama Kristen Rajinlah baca Alkitab Kalau lu agama Islam Gue gak suruh rajin baca Al-Quran Gue bilang lu rajin Entah darusan Entah berjamaah Entah sendirian Masalah lu bacanya salah Kalau lu sendiri Pasti ada yang ngomong di telinga lu Ini salah baca nih Nah karena kenapa Makin kita mempelajari tentang kitab Alkitab maupun Al-Quran Secara tidak langsung Iman kita tuh pasti menebal Menebal Nah iman menebal Ada penyesatan Bip gak goyang Gak goyang Karena dia harus hantem Temboknya yang tebal tadi Malah bisa jadi dia yang tobat Nah Itu Jadi di satanic tuh begitu Jadi Mengalami ritual Gue di ritual-ritual tuh Termasukkan kita di Apa kalau ritual-ritualnya Ritual tuh Ya sama ya Kita nyanyi-nyanyi Tapi lagu-lagu yang Metal hardcore Yang lebih ke underground Yang Kayak Apa kayak lagu-lagunya Metallica Sympathy for the Devil Atau beberapa lagu-lagu yang lain Yang Aranya memang benar-benar penghujatan Nah baru Berarti di markasi tuh ada musik Lengkap dong Lengkap Dan itu Orang gak tau orang luar Gak tau Ke tempat itu Gak tau kan kelihatan bukan Emang kayak di Amerika Church of Satan San Francisco Kan enggak Enggak Kalau disini Disini kan belum ada badan hukumnya Masih underground Kalau istilahnya kita Tapi kan bukan di bawah tanah Iya bukan Gendungnya tetap di atas tanah Mereka kadang menggunakan ballroom Kadang mereka menggunakan satu rumah Dijadiin Pangkalan Itu kan bisa Tinggal tempel Apa yang buat Apa ya Peredam-peredam Peredam-peredam Gak kedengeran Kalau ternyata ada stadium dua Iya Noise disana kayaknya enak Apalagi anak muda Soalnya sesaran satanik Bip Gak orang tua Anak muda Anak muda Labelismnya lebih tinggi Daripada orang tua Oke Kalau orang tua nih Mongol bilang di podcast Mas Deddy maupun podcast yang lain Kalau dia udah gendung Dengan Abdul Somad Sampai Tuhan datang Dia akan tetap di Abdul Somad Sekalipun berita-berita Berita-berita banyak Yang tidak benar Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Dia akan tetap ke Abdul Somad Iya Tapi kalau anak muda Hari ini gendung Sampai dengan Jafar Besoknya dia denger lagi Dia gendung dengan ini Iya Karena Label Labelismnya Yang kedua Rasa ingin tahu Anak muda itu lebih tinggi Daripada orang tua Iya Orang tua cuman taunya Pengen tahu tentang Akhirat Anak muda Everything Semua dia pengen tahu Iya Dicari tahu dengan mana Gak nanya ke ustad Gak nanya ke para habib Menggunakan media sosial Apakah media sosial Membeli solusi Tidak Tambah ngejelimet Tambah ngejelimet Malah banyak propaganda-propaganda Makanya gue sering Kenapa gue dakwah ke anak muda Gue sering bilang bahwa Karena Nabi dalam hadisnya Itu bilang Kalau anak muda itu Punya sofwah Kecenderungan kepada Hal-hal yang sia-sia Atau buru Atau dia penasaran Ingin tahu Dan lain sebagainya Nah Sehingga Ini harus dibentengi nih Agar dia gak ngawur Kemana-mana Dan kalau itu Kalian sukses Melakukan itu Membuat anak muda taat Maka Tuhan tersenyum Karena kalau orang tua taat Biasa Betul Biasa Kalau gak karena ingat mati Jatah nakalnya udah habis Waktu dia muda Kalau anak muda gak masih ada Mungkin dong Dia martel kola Umur 65 Tenggengnya meninggal Tapi kalau anak muda Kan It's everything I want to do Yang kedua Kenapa anak muda itu rentan Karena pencarian jati dirinya Kalau dia tidak dapat Di rumah Dan di lingkungan agamanya Dia nyari di luar Akhirnya dia berkawan Bergaul dengan orang-orang Yang tidak pada Orang yang sama Untuk mempertumbuhkan Iman percaya dia Kepada Tuhannya Itu yang paling berbahaya Jadi kami di satanik dulu Ini dulu ya Berarti saya masih kami Masih satanik Kita memang targetnya Anak muda Kedua Kalau anak muda Tidak bisa lagi yakin Dengan imannya Saya bilang di podcast Mas Deddy 2025 Kita kehilangan generasi Yang percaya Tuhan Yang akan berakibat fatal Buat Indonesia Bisa jadi negara ateis Di dunia Oke Nah jadi dari sekarang tuh Habib Sebagai adalah Habib muda Hantem di generasi muda Tapi ingat Bip Jangan pernah dihakimi Karena anak muda Kalau dihakimi Dia keluar Iya Itu prinsip gue Bukan menghakimi Tapi memberi solusi Dalam dakwah Iya Dan memang Tahun 2019 Tuh gue pernah baca Ada situs Ateis Indonesia Indonesia.org Kalau gak salah Itu orang Indonesia Anak muda Itu 1480-an Rata-rata masuk Ateis Setiap tahunnya Itu yang di-clear Belum lagi Yang tidak di-clear Makanya gue ketika dakwah itu Dengan bahasa Dan tema yang rasional Jangan pakai bahasa Dan rasional Karena kan orang-orang Apa Ateis itu Biasanya kan Wow menggunakan akal Seolah-olah agama ini Gak masuk akal Jadi jangan yang Saudara-saudara Anak muda gak nyampe Pakai coy Whatsapp bro Whatsapp bro Jadi anak muda Berasa Ini ada nih Komunitas yang gue Mungkin boleh curhat Boleh sharing Karena anak muda Mayoritas kayak sekarang Dari sisi finansial aman Tetapi dari sisi Ting Itu yang berbahaya Anak muda sekarang Mohon maaf Semua handphone Pasti ada film porno Sedangkan satanic Adalah mendapatkan Salah satu sumber Keuangan dari Oh dalam film porno Oke Nah Keuangan satanic Dapat dari mana Empat dari persembahan Satanic gak ada persembahan Gak ada persepuluh Gak ada kotak amal Di satanic Gak ada pundi di depan Gak ada Di satanic gak ada hutbah Dibayar gak tapi Anak buahnya Maksudnya pengikut Saya digaji Oh digaji Saya bawa orang digaji Oh digaji Bukan digaji Jadi dapet Dapet insentif Jadi Contoh nih Mongol bawa Habib Bertiga nih Satu kepala 500 500 Itu bawa doang Iya Jadi kalau gue bawa Tiga orang berarti Satu juta setengah Per hari Sehari Ritual seminggu Tiga kali Setiap bawa 500 Orang yang berbeda ya Iya Jadi setiap minggu Kan orang berbeda Dibawa Berarti satu juta setengah Satu hari Kalau dia tiga hari Kalau dia Dalam satu bulan Ada berapa puluh kali Iya Berarti berapa penghasilan Mongol Dan mereka dapatnya Dari situs porno Dari kartel narkoba Oh kartel narkoba Dan situs porno Tadi Dan ada beberapa Sponsorship Sponsorship Terus kalau di media sosial Mereka juga main Main ada Tapi kalau gak salah sih Kemarin ada beberapa nanya Katanya gak Gak bisa diakses Tapi mereka aktif Mendakwahkan itu Gak ada pendakwaan Mengapain Mau sharing Kitab Satanic Bible Ayat 5 Jadi gimana dia Kalau nyebarinnya Gak ada Kita di Satanic aja Hanya baca doang Itu Satanic Bible Emang dibuat sama siapa Di Apa Malekat Jibril Datang ke Anton Laffey Gak ada Malekat Jibril Datang ke Bunda Maria Dalam bentuk Kristus namanya Gabriel Di Islam Datang ke Nabi Muhammad Namanya Jibril Emang Malekat Tuhan Datang ke Anton Laffey Terus bikin Satanic Bible Gak ada Itu hanya tulisannya dia Tapi diilhami oleh seseorang Yang dari Jalur yang Menjadi lawan kebenaran Si Anton Laffey ini Pendiri utamanya Sebenarnya kan sebelum Anton Laffey Udah ada Eliezer Crowley Udah ada sebelum-sebelumnya Tapi mungkin secara formal Cuman Berbentuk Jadi Church of Satan Baru disaman Eliezer sama Anton Oke itu tahun berapa Gue gak ngafalin tahun Berdirinya Males Ngapain kita di sekolah Gak ada ulangan umum Udah lama Anton Laffey udah meninggal Udah lama banget Tahun 60-an tuh Kalau gak salah 60-an Udah lama banget Pokoknya Kalau ditanya Kapan berdirinya gereja setan Kami gak pernah merayakan Ulang tahun gereja Kirain maulitan Gak ada Gak ada Hari lahir Lucifer Gak ada Lucifer aja kita Gak tau ulang tahunnya Kapan Lagi kalau Lucifer ulang tahun Dibawain ke ulang tahun Bagaimana dia niup Ini kan kalau dia niup Celaka semua Malah makin gede Ini meninggal Itu lahirnya dimana Di Amerika Di Amerika Masuk di Indonesia Kapan Sebenarnya masuk di Indonesia Dari tahun 1976 Udah ada Itu masih dari si Ogi Padahal itu di jaman Pak Arto ya Yang ketat-ketatnya banget kan Negara tertutup banget Yang bilang siapa? Gue yang bilang Tapi Ya ternyata Ternyata masuk mereka Banyak kedip-kedipan kan Semua kan baliknya Dikedip-kedip-kedip Sama itu kan berlaku sistem kedipan Iya-iya-iya Kedip-kedip Oke Nah ritualnya selain nyanyi-nyanyi apa? Nyanyi Ada pembacaan kitab suci Yang namanya Apa kitab suci? Satanic bible Oh satanic bible Dijual Bib di Indonesia Kenapa satanic itu nyerangnya Kristen ya? Sebenarnya semua agama Bukan utamanya kan Satanic bible Bukan satanic Quran Bukan satanic Sekarang mau dipertanyakan Kenapa hanya Satanic bible Kenapa hanya Kenapa tidak ada Quran satanic Iya Sekarang pertanyaan balik Yang di satanic itu kan Yang menyatakan Kan di agama Kristen itu ada tritunggal Sekalipun ada pro dan kontra Iya Karena ada yang tidak percaya Nah satu hal yang pasti di dunia satanic Memang kami hanya fokus kepada Pribadinya Kristus Pribadi Yesus Karena pendataan akurat Alkitab itu Tentang Yesus itu ada Kalau tentang Nabi Muhammad kan Risalanya Kalau menurut kami satanic Kurang lengkap Menurut satanic Karena memang kita cuma hantam Yesus Oleh sebab itu Satanic itu mencari celah Tentang Kristus itu Karena di Alkitab Ini mohon maaf Ini tidak melecehkan agamaku ya Saya juga beragama Kristen Di Alkitab Yesus hanya muncul Sampai usia 13 tahun Setelah itu Dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun Ada usia yang dia Tidak terdata di Alkitab Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3 Yesus terakhir di Bait Allah Bersama ibu dan ayahnya Dengan ahli farisi Setelah itu hilang Matius 4 Yesus di Padanggurun Otomatis usia 14 Ampe 28 tahun Tidak terdetek Yesus kemana Nah satanic Mengambillah usia ini Untuk dijadikan sebagai Pahan pertimbangan Untuk menyesatkan Omat Kristen Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan Hidayah menjadi seorang Nabi Dengan munculnya Quran Didampingi oleh Siti Hodija Sebagai Bukan mentor Tapi sebagai Sponsorsi Pelayanannya Nabi Mensiarkan agama Islam Sakebib 40 tahun Nabi Muhammad Itu sistematis Sistematisnya Terus-terus Terus-terus Tidak ada jeda Sampai bisa muncul Idul hada Semuanya ada pendataannya Yesus hilang 14 tahun Kekosongan itu yang biasanya Diisi oleh Dari para Nabi Hanya Yesus yang Kosong di usia 14 Antil 28 tahun Nabi Muhammad 40 tahun Sampai dia meninggal Jejaknya ada Ketemu ini Ketemu ini Ngomong-ngomong Mengolfasih Lu jelasin Nabi Muhammad Dari Al-Quran Kan gue bilang Al-Fatihah gue hafal Surup Yusuf gue hafal Surup Yusuf hafal Hafal Buat cincin Dulu kan kita dapet informasi Buat lu yang masih jomblo Iya kan Beli rubi Atau safir Bacain surat Yusuf Lanjutin Al-Fatihah Tiga kali Atau sembilan kali Pasti dapet tuh cewek Lu yakin itu dulu Iya kan dulu Padahal lu Kristen Dulu kan Pergaulan kita kan Tidak membatasi diri Kita jangan Kan gue yang paling Kesel tuh Kadang-kadang Di agamaku tuh Apalagi kita sesama Kristen Anak-kadang Anak-kadang Tuhan Pada sok-sok rohani Sedangkan hidup itu kan Sebenarnya gue bilang Kompromi hidup tuh penting Yang gak boleh tuh dosa Betul Betul Iya dong Bib lu sakit nih Lagi ngenes Ada orang tersenyum Gak mungkin dong Lu maki-maki Tetap lah harus tersenyum Sekalipun menyakitkan Gitu kan Iya kan Atau lu ngeliat cewek lu Sama cowok yang lain Gak mungkin dong Lu timpuk batu Tetap tersenyum sekalipun Hatiku pedih Itulah kompromi hidup Nah gue pelajari Bahkan gue pernah baca Salah satu risalah Tentang Nabi Muhammad Mengajarkan hakikat manusia Itu seperti air Masuk di gelas Berbentuk gelas Masuk di botol Berbentuk botol Ditaruh di piring Berbentuk piring Ditaruh di kulkas Akan membentuk Seperti wadah yang ditempati Tetapi hakikatnya Tidak pernah berubah Tetap air Air Gila Jadi itu tuh Risalah Nabi Ajaran Nabi Muhammad Jadi maksudnya begini Kita mau masuk Di lingkungan sejelek Apapun Kalau kita tidak jelek Kita gak akan Pernah terpengaruh Betul Karena didikan itulah Yang membentuk fondasi Oke Keren berarti itu Jadi di satanik itu Baca satanik Bible Gak ada khutbah Oh gak ada Gak ada Sebelum itu Jadi lu transpirasi Dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad Banyak gue pelajari Lu hafal syahatan gak Belum Nanti aja Udah ada pendekatan Ada gurus Mifta Jadi maksudnya Bangal tuh Kita tuh mempelajari Sisi positif Dari setiap hal Itu penting Betul Karena kalau kita mau fanatism Terhadap agama Itu boleh Tetapi dipertanyakan kembali Kesanggupan diri lu Bisa gak Betul Gue setuju Kita penting untuk Belajar agama lain Minimal Agar kita kemudian Kenal agama lain Bahwa semua agama itu baik Kan ajarannya Di Di Mongol Di Kristen Kan segala sesuatu Yang kita ambil Hanya positif Ngapain kita ngambilin negatif Yaitu Sama juga di satanik Di satanik kita jujur aja Kalau boleh bilang kita penyesat Iya Tetapi ajaran yang kita terima Oh Gue boleh jujur Gak semuanya tentang jelek Yang positif apa aja United Apa itu Persatuan Yoi Ada satu temen Punya masalah keuangan Kita gak ada tuh Mari kita berdoa Gak Gak Berdoa gak selesai Pinjol tetap WN Gak Gak Itu saya ngomong di Podcastnya Deni Sumargo Saya ngekos Ibu kos minta uang kos Gue gak punya duit Gue dateng ke pendeta Ke tempat Mongol di Bada Gue bilang sama Pak Gembala Pagem boleh gak gue pinjam duit Nanti gue ganti Udah kerja nih Ini ada surat-surat kita Lu nanti panggilnya Pak Gem Pak Gem toh Kan Gembala toh Dia bilang Oh yaudah Kita berdoa ya Amin Terus gue bilang Dia bilang begini Pokoknya Mongol tetap yakin Dan percaya Mujisat itu Blah 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 Tuhan Yesus memberkati Kita ketemu lagi hari Minggu ya Mongol ya Tetap beriman Gue kan bingung Dia kan gue butuh duit Oke Gue pulang lah ke tempat kos Dipanggil lah Ibu kosnya Sini kau mau ngol Ada dong hepengnya Gue langsung bilang Bu kos kita berdoa yuk Kan soalnya tadi gue didoain Iya kan Nah kalau kami disatanik Mohon maaf Gak Gak ada Oke Sumpah habib Gak ada begituannya Ada gini Emang lu gak ada masalah Gue harus bayar begini-begini Oke Gue punya 500 Lu punya berapa Gue skip dulu ya bos Gue cuma 50 Gue 100 Gue 500 Gue 100 Padahal gak ada konsep zakat Sedikas per sepuluhan Terkumpul berapa Ya cuman 2 juta 100 Lu butuhnya berapa 3 juta Yaudah deh lu cari 900 ya Ini kita punya 29 21 Sekarang setidaknya Bib Membuat orang itu tersim Ya cukup Iya Kita setidaknya Meringankan bebannya Bukan didoain Didoain tambah mumut Iya betul Karena doa itu fungsinya Hanya Sebagai pemberian berkah Bib Saya bikin di konten Doa itu 10% Nyenengin Tuhan 90% Nya minta Iya benar Jadi fungsi doa itu Memberikan berkah Pada uangnya Tapi uangnya Ya harus dicari Nah You must be seeking Memang Yang satanic itu Uangnya gak berkah Tapi nyata ada Dia memberi Atau kalau ada masalah Gini-gini Kita rembu Baru yang kedua Gak pernah menghakimi Siapapun Di saat target Tidak tercapai Gak ada Yang lu gimana sih Gak ada Oh bukan hanya masa lalu Hari ini pun Ketika target gak tercapai Gak dihakimi Gak ada Paling kita Kalau ketiga kali Kita melakukan sebuah kesalahan Kita turun jabatan Nah kalau Mongol Gak pernah gagal Karena sukses terus Selalu sukses Karena Itu kaitannya untuk I'm smart Karena itu kaitannya Sama nge-gait orang-orang Ya icoi Kita kan memang Bacot marketing Bacot marketing Terus Baru yang terakhir itu Ritual terakhir itu Santap kasih bersama Ada perjamuan kudus Sebenarnya sebelum Santap kasih Perjamuan kudus itu Kita melakukan Ritual yang namanya Minum darah Ya ampun Darah Darah siapa? Darah manusia Nah dengan Kalau di ritual Apa Spesial ritual Kayak Halloween Kita bahkan Sampai makan organ tubuh manusia Itu manusianya Dapat dari mana? Nah ini yang harus dijelasin Ini simpang siurnya Teman-teman Mongol Yang kesaksian tentang Gerija setan tuh Kadang-kadang Pengen buat tabok Serius loh Maksudnya ini Dari semua Anak gerija setan Yang bertobat di Indonesia Aku yang paling tinggi Karena Mongol LC Tujuh general Asia Aku orang kedua Nah banyak yang bertobat Ini yang kerucu-kerucu Di bawah Terus ngomongin Soal di gereja setan Perjamuan kudus Memakan manusia Mongol jelasin dulu Makan manusia Iya Tetapi ada term and condition Manusia yang dimakan Adalah manusia Yang hasil aborsi Nah ini yang Mongol bilang TNI dan Polri Itu cakep Menutup banyak tempat Buat Aborsi Apa tuh Yang buat Orang memlahirkan Pengad Ditutup banyak banget tuh Di Jakarta Otomatis satanik Sekarang underground Karena untuk nyari Darah dan organ itu Gak dapet Berarti mereka beli Bayi-bayi aborsi Iya Kan kalau udah 2 bulan Bip udah berbentuk Sekalipun belum jadi orang Nah itu yang kita Makan Nah saya dulu Waktu di ritual Paling sering dapet Bagian jari Jadi kayak berasa Kalau Ini Mongol gak bohong Sampai sekarang gue gak mau lagi Makan ceker ayam Kenapa Ingat dulu Ya Allah Bapak di sorga Jadi gue paling jujur Itulah masa lalu Tapi justru dengan masa lalu itu Gue membentuk diri Mongol Yang seperti sekarang Gue tidak terlalu fanatik Dengan agamaku Tetapi aku tahu Tentang agamaku Karena buat Mongol Untuk menjadi seorang Yang sangat cerdas Sangat smart Butuh yang namanya Kompromi Gue bergaul dengan Siapapun Iya Gue gak peduli dia mungkin Habib yang ngomongnya Marah-marah Gue gak peduli Buat gue selama gue Dapet hal yang positif Dari beliau Gue terima Karena lu udah pernah Disatani Dan ada hal positif Dan gue lebih memilih Untuk yang sudah Percaya dengan Tuhan Masalah tentang Nabi kan nanti aja Itu kan yang Mengol bilang Kekristenan gak boleh Merasa diri bahwa Oh kita agama yang benar Oh tidak bisa Abraham harus Mengelahirkan Dua anak laki-laki Ismail dan Ishak Ismail paling tua Ishak yang kedua Tapi kalau kita Mau baca benar Alkitab Dua-duanya Diberkati tentang Hal yang sama Akan menjadi Bangsa yang besar Keterunannya seperti Bintang di langit Dan pasir di laut Itu dua hal yang sama Berkatnya Jadi Kalau mau masalah Ribut Gak usah dibuat ribut Palestina dengan Israel aja Hari Jumat damai Hari Sabtu damai Karena sebelah sabat Sebelah sini Jumatan Ntar berantemnya Hari lain Berantemnya Dimana Orang tanya kan Gue bilang ke teman-teman Kami di satanik Tahu Palestina dengan Israel Berantem hanya Memperebutkan Sebuah tanah Yang namanya Jerusalem Siapa yang salah Sebenarnya Siapa Di satanik Diajarin Yang salah Abraham atau Ibrahim Kenapa Karena dia gak bikin Wasiat Tanahnya buat siapa Dia gak diwakafin Abraham tuh harus inget Dia punya dua anak Apa ini tanah buat Ishak Atau buat Ismail Akhirnya berantem Cuman buat tanah itu Emang Judea diantik Ke atas-atas Diambil Gak ada Cuman nih sepetak doang ini Dan ini kita udah tengkar Islam Kristen nih Perang salib Mati-matian Gak tahunya Yerusalemnya diambil Yahudi Jadi kita bisa Tadi bilang Yang salah itu adalah Bapaknya Lagi-lagi itu Branding dia Untuk ngancurin Wibawa-wibawa para nabi Itu makanya gue Satanik tuh Selalu mencari celah Untuk menjatuhkan Para nabinya Gak mungkin Yang bos paling besar Yang Allah atau Allah itu Gak ada yang tahu Dia berbentuk apa Tapi nabi ini Isa Yesus Muhammad Berbentuk manusia Dicari celah Kalau seorang nabi Kenapa poligaminya banyak Istrinya banyak Begini-begini Kan mereka gak Satanik tuh gak Mau peduli Bahwa itu ada Term and condition Ada alasannya Nabi mengambil belia ini Menjadi istrinya Kalau gereja sitan Kan gak peduli itu Yang penting Ini adalah sesuatu yang Salah Nah buat orang yang Tidak punya dasar Yang gak pernah datang Tau sia Hari Jumat juga datangnya Udah setengah satu Dikit lagi udah mau pulang Padahal ada hot Hot bajumatnya tuh Bagus banget Gak pernah muncul Nanti udah Datang dia Pulang Gimana dia mau bertumbuh Dan mengerti tentang Firmannya Kalau dia datangnya Udah ibadah terakhir Jadi sebenarnya Satanik ini Klub gibah sih Cuman gibahinnya Gibahin Nabi Akhirnya ngumpul Jadi satanik Jadi anda yang suka Gibah Itu ya satanik Satanik juga Cuma versi mikro Iya Tapi gue setuju Bahwa Karena itu dalam Tradisi kami Islam Khususnya tradisi Islam Nahdiin Itu kecintaan Pada Nabi Itu ditumbuhkan Secara Tinggi Makanya kita sampai Maulitan itu Walaupun tidak di hari Kelahirannya Nabi Itu kita maulitan Nikahan kita maulitan Syukuran kita maulitan Setiap malam Jumat Kita maulitan Itu untuk Membentengi kita Bahkan sebagian orang Menganggap Lu gitu amat Sama Nabinya Mengkultuskan banget Sampai keturunan Nabi Kayak Habib itu kan Keturunan Nabi Sangat dihormati Sama kami Ya karena ya itu Karena untuk Menumbuhkan kecintaan Karena Kita bisa mengenal Tuhan Dari Tuhan itu sendiri Karena dari hati kita Tapi kita mengenal Jalan menuju Tuhan Itu hanya Dari Nabi Dan karena itu Di Islam ya Beribadah itu Distarakan dengan Mengetahui Jadi Tidak aku ciptakan Jindah Kecuali untuk beribadah Itu maknanya Kata Ibn Abbas Untuk mengetahui Karena lu kalau Ibadah doang Gak tahu maknanya Tersesat Gak dapat Kalau bahasa Kristennya Harus dapat remah Ini Apa nih Apa nih Ini ayat ini Mau mengajarkan apa Kepada kita Kalau enggak nanti Dihajar sama Grup satani Penyesatan Dan disana Dan disana juga Karena Kita gak tahu Makna dari ritual-ritualnya Ya aja juga Akhirnya kan Di doktrin juga Betul Jadi itu yang mengal bilang Bentengi diri dengan Tadarusan Setiap hari Gak usahlah 33 kali Baca Al-Fatihah Seganjil terendah pun Keren Karena kalau Mengal bilang Teman-teman yang beragama Islam Al-Fatihah itu doa dua arah Kenapa? Ke atas Ke sini Oh ke dalam diri Yoi Jadi kalau lu Baca Al-Fatihah Seminggu Cuma hari Jumat doang Berarti lu imannya Masih cetek bro Iman lu masih Kayak plastik Ditimpuk batu kecil pun Loba Mantap Bahwa Al-Fatihah itu Dua arah Itu jarang Orang lu Karena itu Dalam Islam Tradisi sufi Tradisi spiritualis Spiritualis Muslim Tapi pertanyaannya Kenapa gue tahu? Udah tahu Tapi masih aja Jadi Jadi maksudnya begini Yang namanya Satanik Menyerang agama Pasti ada Tetapi dengan kita Membentengi diri Dengan cara yang elegan Tanpa membuat kita Terlihat kuper Itu penting Betul Cara yang elegan Itu kuncinya ya Yoi elegan Caranya adalah begini Salah satunya adalah Ada saatnya kita Ketemu Habib Atau Ustadz Atau Kiai Yang khutbahnya keras Iya Tapi ada Tidak semua Habib Khutbahnya keras loh Tidak semua Habib Yang ngomel-ngomel loh Ada juga Habib lembut Kayak Habib Jafar Iya kan Ada yang seperti Habib Bahar Itu juga penting Kenapa? Karena itu ada namanya Memacu adrenalin Untuk kita mencapai Kesempurnaan Kalau kita terlalu Lembut Lembut Senyum melul Tapi kan ada yang sedikit Harus ditabok kan Gak mungkin dong Gaya kita ini Hari ini begitu melulu Begitu melulu Kan besok mungkin ditabok Mungkin dijambak Sama Sama kayak struktur manusia Iya Gak semua darah Gak semua daging yang lembu Tapi ada tulang Iya betul Yang penting Ketika tegas itu Tidak berlebihan Betul Betul Jadi di satanik itu Begitu Jadi kita mencari celah Dari sisi agama Hanya dua agama yang kita hantam Kita tidak menjelekan agama yang lain Tapi agama Kristen dan Kristen Yang hanya di hantam Makanya dua-duanya Dua-duanya dari satu orang Dari Abraham Oh dari Abraham Oh yang dihantam Islam sama Kristen Iya Islam sama Kristen Tapi lebihnya ke Kristen ya Islamnya ke Ismailnya ke Muhammad Ishaknya bisa ketembus ke Yesus Masalah kita nanti memperanakan Siapa bin siapa bin siapa Itu tidak ada urusan sama kita Sedangkan Kita kalau ngurusin itu Sampai Tuhan datang Tidak habis-habis loh Betul Itu baru dari Abraham Anaknya Abraham ada berapa Dua-dua Dari Ismail ini masih punya anak berapa Mumet Tau-tau Astagratul maut Kata-kata Almarhum Gustur gitu Di Islam itu kan Yang disembeleh Belum tentu Ismail Ada riwayat yang menyatakan Ishak bisa jadi Yang disembeleh dalam korban Terus kata Almarhum Gustur Tidak usah repot Lu beribut Ishak apa Ismail Yang disembeleh Itu sama-sama tidak disembeleh Udah tenang aja Tapi kan itu prank pertama di dunia Jadi disuruh Ternyata Yang adanya Ternyata ada kambing di ujung Itu berarti Si Abrahamnya Ibrahimnya Diprank sama Bapak besar Tapi dari situ Maksudnya Kita di satanik Bahkan mempelajari Sampai ending hidup Apa itu Bahwa Satanik tahu Endingnya mereka itu Akan jadi bagaimana Nasibnya Nasibnya Satan Nasibnya Luzifer Nasibnya Endegade Bahwa akan hancur Binasa Tapi kenapa mau Karena dia Mereka gak Enggak pingin sendirian Jadi mereka Pingin ngebangun Satu pasukan Di saat mereka Nanti dihakimi Tidak hanya mereka Tapi ada Dari manusia Yang ikut Kenapa gak mikirnya Tobat aja ya Tobat Maksudnya Maksudnya Kenapa malah Ngajak orang kesana Kenapa gak lo Aja kesini Emang setan bisa Bertobat Kan gak bisa Gak si manusianya Si manusianya Kadang kan Manusia pengen Ikut kesana Kan ada Term and condition Yang mungkin Disana bisa Memback up Dan mengal Boleh jujur Di DM Instagram Banyak banget Yang pengen Ada gak masih Akses buat Gabung dengan sana Gila malah ya Ya langsung goblok Oh iya Karena mereka goblok PA Gak boleh ngomong goblok Nanti di KPI kita Benernya PA Karena ya PA Bisa penyakit atas Bisa Gila gak ada yang DM Saya mau masuk Islam Ini malah Ini yang di depan mata aja Gak mau masuk Islam Ini malah ada yang DM Yang mongol loh Itu yang mongol bilang Di ending hidup itu Dari sisi Kristen Ada namanya Yesus Bersama orang-orang kudus Di agama Islam Ada Imam Adi Dan Ishak Iya betul Datang berperang Dengan si Mata Satu Iya Dajal Yang namanya Dajal Di Alkitab Berperang bersama Si Ular Tua Ular Tua dan Dajal Al-Pribadi yang sama Hanya perbedaan di makna Iya perbedaan di Tampilannya aja lah ya Tetap Big Boss Dari semua Boss Oke Nah Itu ada ininya gak sih Ada grup Whatsappnya gak sih Mereka Karena ahli Ghibah mereka Boleh Bib Tapi kita harus ganti nomor Jadi beli aja nomor goceng-gocengan Karena nanti di pinggir jalan Udah lah gak usah berpikir nanti Takunya kita menang undian Gak akan pernah itu nomornya Nomor acak Tapi itu menarik Kenapa? Kira-kira itu membuat orang tertarik Itu apa yang Seksi dari Sisi finansial yang mungkin tercukupi Karena dengan membawa Kan orang berpikir dengan bahwa orang Dapet jangankan 500 ribu 100 ribu aja setiap kali ritual Dapet 3 berarti 300 Sekali ini 1 bulan 3 minggu 4 kali 3 berarti 12 kali Ini Satani grup Ghibah apa? Grup MLM sih? Gitu sih Iya 2 kaki Nyari kaki-nyari kaki Kan nanti yang di atas berangkat ke Hongkong Kita yang dibawa cuma sampai condek Gak pergi-pergi Soalnya gue pernah ikut multi-level Sampai udah ikut di kebayoran Kemayoran loh Yak Gue dapet baby band Tapi gue ikut lagi multi-level yang sama Bukannya kemarin kayaknya mobilnya itu ya Tapi udah ganti nomor Yang kalau lagi bukan selamat pagi Semangat pagi Pagi-pagi-pagi Hati-hati pokoknya Malem pun terledot terbunyinya Semangat pagi Semangat pagi Padahal udah jam 8 malem Udah gak semangat dan udah gak pagi Udah gak lagi Udah mumet Karena kakinya baru pincang Sebelah baru dapet Sebelah-sebelahnya belum dapet-dapet Tapi disitu satanik lakukan adalah Bagaimana caranya Sebisa mungkin banyak yang join with us Segala macam aspik dan sebagainya Itu pasti dicukupkan Yang kedua adalah Dalam dunia satanik Selalu memang mencari anak muda Dan mereka bisa tahu loh Yang broken heart Yang seperti apa Yang punya kehidupan yang lagi Bergelimang dengan pak Pesta seks Yang suka narkoba Mereka tahu semuanya Karena kan alam roh Jadi mereka tahu secara Secara pasti Soalnya dia Lemahnya di mana Itu maksudnya Mereka menyelidiki itu Kan kita Ini mohon maaf ya Di agama Islam kan Ada yang namanya Hoda menjaga Ada jim muslim yang menjaga kita Pertanyaannya Kondisi jinnya sehat apa enggak Orang lo gak pernah sholat jumat Gak pernah tadarusan Emang lo jin pake nasi uduk makannya Dia makan Dia makan kan dari Kita tadarusan Kita denger tausia Kita sholat Itu makanannya mereka Jadi mereka bisa kuat Nah kalau lo sholatnya Sebulan sekali Tadarusan gak pernah Ya kan Dengar mak dede aja Enggak Orang lo baru tidur Itu Nah Dihantem tuh yang begitu-begituan Jadi itu lo yang mau bilang Buat teman-teman yang beradama muslim Seminggu sekali loh Sholatnya Kenapa kok males Lah kami gereja Ada doa ini Abadah ini Baru hari minggu ibadah lagi Tapi kan enak ada musik disana Dikita kan musik haram Iya juga sih Apalagi kok gerejanya full band ya Iya Enak dong Tapi kalau di satanik juga full band sih Tapi ini pelajaran juga yang gue ambil Bahwa Kalau di agama-agama itu kan memang ajaran tentang berbagi itu penting sekali Tapi seringkali tidak dilakukan Cuma jadi ajaran dan ujaran doa Iya Doing-nya enggak kan Doing-nya enggak Kalau satanik bilang tuh natto Apa tuh? No action talk only Talk only Nah kalau kitab suci nya tuh Satanik bible namanya Satanik bible Tapi kan ada lima buku Ada lima buku Iya Ada buku tentang ritual Jadi ada lima Lima tipe buku Apa aja tuh? Ada book of Ritual Big book of spell Itu ada Buat sananya Pengen naksir seseorang Tinggal beli Bukunya Itu belinya dimana? Ada dulu di Indonesia dijual bahkan Dijual maksudnya bebas? Dibebas di toko buku Kalau sekarang udah? Lagi PPKM Waduh Lagi tutup mallnya Tapi kalau seandainya mallnya buka Kita tinggal VAV Anbib Kita ke toko nya Gue tau toko nya Tapi undergroundnya? No Di mall besar Ada Cari buku di Itunya New Oakul Paling bawah biasanya ditaruh Itu ininya Kasihnya kayak Bible Kayak Quran gitu Nggak ayat-ayat Enggak Jadi dia pakai sistem elemen 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 air Api dan sebagainya Tapi kalau seandainya book of spell Ada paling bawah Di sebelahnya ada Fududol Apa tuh? Fudu? Oh Jadi sama-sama nih Mongol naksir Cewek siapa? Namanya indah gitu Ya gue bisa suruh siapa Ambilin rambutnya dong Ntar beberapa jam Sampai cepet Itu bagian dari Ajaran mereka Ada Jadi Fududel itu kitab keduanya Yang beda juga Karena ada lima Ada lima Ada satanic Bible Satanic ritual Yang paling terakhir itu Book of spell itu Yang lain Ngapain kita ngafalin Pancasila Jaguamumet Ngapain Untuk Anu tuh Untuk apa? Untuk Ya itu memikat orang Itu ada Dan apalagi Indonesia tuh Negara yang banyak banget Orang percaya tentang Kelenik-keleniknya tuh Indonesia kan memang Memang udah begitu Satu-satunya negara yang Kekuburan permisi kan Cuman kita Iya kan? Di Amerika Di Jepang Apa di Inggris Kuburan dijadiin tempat berkema Kita enggak loh Kekuburan pake Misi Terus yang dibawah nyahut Silahkan Meninggal kita Dan kalau boleh jujur Dari dunia satanic nih Indonesia tuh sebenernya Harusnya Merasa Jangan takut dengan setan Kenapa? Karena setan di Indonesia Mayoritas Difabel Oh iya Iya kan? Suster nyesot nyesot Pocong lompat-lompat Wewe gombel bolong Nenek gayung Kasian nenek-nenek Jangan setan Kakek cangkul Kasian Harusnya kita tuh Enggak usah takut Tuyul juga gitu Iya masih kecil Dia ajak kerja Harusnya dia pergi Main-main nonton Dora Ini udah nyolo Apakah kalian Mau lihat duit? Mau ke rumah Siapa kan kita hari ini? Iya itu ngepet Cuman gue pernah Bercanda sama temen Kalau ngepet tuh enak Sebenernya Kenapa? Kita bikin tim Gue Kristen Gue mau nyari tim yang satu muslim Jadi kita tinggal bagi mapping Mapping area Oke Gue ke Pondok Ginda Temen gue ini ke Kelapa Gadi Jadi kalau gue ke Pondok Ginda Dibacain ayat kursi Kan gue masih Kristen Bib Iya Gak akan kena Iya Gak akan kena Harus semua alaf dulu Baru-baru Temen gue juga sama Dia ke daerah orang Kristen Iya Mau didoain Bapak kami Juga kan aman Luar-luar Temen gue lanjut bilang Gue gak sangka Lengong lu pinter Tapi geser Iya makanya Kacamatanya di kembali Jadi justru itu pengajaran Biar terang Buat anak-anak muda Khususnya yang jadi Penontonnya Habib Jafar adalah Buat temen-temen Kalau seandainya Lu pengen jadi anak muda Yang keren Tidak harus meninggalkan Keimanan dan keagamaanmu Iya Karena agama itu juga keren Iya Kalau gak tampak keren Karena mata lu aja yang Buram Lu gak belajar Bukan soal buram Mata lu udah geser Otak lu lebih gak bener lagi Jadi semua yang lu anggap Selalu nothing Padahal Kalau lu mempelajari Al-Quran Lu bacain Al-Baqarah aja Hampir selesai Tuh Dalam setiap hari Setiap bulan Atau setahun sekali Lu bacain ayat yang sama Itunya yang lu dapet Akan berbeda-beda Iya Pemahamannya berbeda-beda Yoi coy Kenapa? Karena pasti ada yang mengajarimu Apalagi kalau lu Islam yang memiliki Ijin muslim Dia akan ikut membantu Untuk lu mengerti Memahami apa maksud Dari Al-Baqarah tersebut Iya Tapi tidak menghilangkan Kita main Mobile Legends Tetap main Mobile Legends Masih dong Kan gak mungkin lu baca Al-Quran Maksudnya surat Al-Baqarah Sampai 15 jam Iya kan Gak mungkin Tarilah paling tinggi Sejam Udah bagus itu Iya kan Kan bisa 2 jam main Mobile Legends Iya Tetap masih bisa menikmati hidup Tanpa kita terlihat kuper Betul Tetapi tetap kita menjadi Orang yang beragama Karena setidaknya kita Mulai mengamalkan Yang namanya Ajaran Ajaran Kan ajaran itu diamalkan Iya Bukan cuma dipaca Nah Apa Yang Muslim ada Yang ikut Satanic Karena kan Nama Gereja satanic Ada The satanic of bible Satanic bible Satanic bible Itu kan Nyerangnya Kristen semua Tapi apakah orang Muslim ada Ada kan Boleh cari di google kok Ada Bahkan sempat keluar Di Tempo.com Apa gimana Bahwa di Malaysia Ada anak-anak muda Malaysia Yang pake jilbab Tapi pake aksesori satanic Aksesori satanic itu apa Cincin Bapomet ada Oh Bapomet Bapomet kemarin udah saya sembelih Iya Di pas kurban Iya Iya kan lucu tuh kan Berarti kita kenapa harus takut Orang Bapomet aja kita makan Iya kita sembelih Sama juga kami Di Kristen babi Iya Makan babi Karena di Alkitab Yesus pernah ngusir setan Di Gerasa Setannya masuk ke babi Berarti kan babi ada setan Iya Dengan kita makan babi Kita makan setan Kenapa harus takut Sama setan Ini kan dari sisi agama Tetapi kan sebenarnya lebih ke Berarti mengajarkan kita Itu jangan takut Semuanya kan Ingat ya Kalimat Mongol Di setiap podcast Adalah Mengingatkan dirimu Kalau mulai ada yang menyerang dirimu Atau mulai ada something yang membuat lu merasa ketakutan Cuman satu solusinya Ingatkan siapa diri mereka Gak usah elu setan kan Gak usah Cuman bilang aja Aku diciptakan lebih mulia daripada engkau Betul Jadi Karena kita dibuat kan Di Alpura juga Dibilang Dibuat bukan dari kalimat Iya Bukan Jadilah Adam Jadi enggak Jadi enggak Dikasih nafasnya Nah berarti kita lebih mulia Kita lebih sempurna dari mereka Kenapa kita takut Harusnya mereka yang nyemban Nyem tangan Emang Mereka juga akan menjadi sesat Karena mereka Tidak mau sujud kepada Adam Dan poinnya bukan karena sujud kepada Adam Karena itu perintah Tuhan Bukan karena rasis itu sebenarnya Justru mereka yang rasis Karena merasa lebih mulia Padahal Tuhan yang memuliakan kita Nah Apa Ya makanya gue jadi paham Di hadis Nabi Nabi pernah ketemu setan Mau gangguin orang sholat Gak bisa Karena di pintu masjid ada orang tidur Orang tidur itu Kok bisa justru lebih ditakuti dari orang sholat Kenapa Karena kata Nabi Orang tidur itu berilmu Jadi kuncinya sebenarnya Kita memiliki ilmu Tentang agama kita sendiri Itu pertahanan terbaik Kalau di agama Kristen Juga sama Di Masmur 127 ayat 2 Sia-sia lah Engkau bangun pagi-pagi Karena aku memberkati orang yang paling Aku cintai Di saat dia sedang tidur Jadi di saat kita tidur itu adalah Saatnya Tuhan sedang memberkatimu Tapi tidurnya malam Jangan tidur siang Kalau tidur siang Gue sirem Kerja Tidur siang Bangunnya Sore Kemudian kaget Matahari kok terbit dari barat Bukan Karena anda bangunnya bukan pagi Sore Udah tenggelam Di DMM juga banyak Masjid pada nanya Gimana caranya sih kak Gue cowok nih Udah usia 22 tahun Tapi gue jomblo Nah gue bilang Sebenarnya solusi untuk mendapatkan pasangan hidup Buat seorang pria Cuman gampang loh Sebenernya Gimana Tidur Kok bisa Karena Hawa diciptakan di saat ada Sebenernya tidur Jadi tidur aja Ntar bangun-bangun Makin jomblo aja Cuman kan inget baik-baik Alia Ando aja nyari Masa Alakadarnya tidur Oke Mongol Apa Berarti lo sampai umur 16 16 Gue keluar Keluar Keluarnya apa yang bikin keluar Umur tahun 97 itu Gue udah keluar Umur berapa tuh Gak ngitung sih Mau males ngitung Itu kenapa keluarnya Keluar karena dapet quote Dari Ada kita lagi pertemuan LC Terus kita dapet tuh quote If you die You not go to heaven But go to hell Kalau lo mati Kalau lo mati Lo gak masuk syurga Tapi masuk neraka Dia yang bilang gitu Dikuot itu Nah Jadi itu sesuatu yang tersembunyi Tapi kita berlima Bisa dapet kalimat itu Cuman yang menyatakan Diri berani keluar Mongol Kenapa yang lain takut Emang resikonya apa Kalau lo menyatakan Mati Atau cacat Karena diserang oleh mereka Iya Diserangnya matinya Bisa mati Masih mati rohnya Jadi lebih tambah sesat Lebih tambah gak bener Juga sama Cacatnya juga cacat Bisa dalam bentuk roh Bisa dalam bentuk apapun Bisa dalam bentuk pikiran Seperti yang lo yakini Dari ibu lo tadi itu Iya Jadi kemungkinan besar Itu resiko pertama Resiko yang paling fatal Kita dalam Karena memang sudah banyak Terbukti teman-teman satanik Sudah menghadap Tuhan Cuman kenapa Mongol tidak Tidak terserang Sampai hari ini Ada banyak doa-doa Teman-teman yang Mendoakan Mongol Untuk tetap bisa berdiri teguh Yang kedua Aku merubah penampilanku Dari apa ke apa Berjenggot Dari kurus Jadi kendut Kenapa Apa hubungannya itu Otomatis kan Garis muka berubah Oh untuk kemudian Di apa-apakan Iya Karena mereka biasanya Ngejampi-jampi Ngelacak lewat alam roh Alam roh Bacanya biasanya Garis muka Dan lain sebagainya Jadi saat mereka Melacak di alam roh Kan kita nutup Oh jangan-jangan Apa orang Korea Banyak yang operasi plastik Karena banyak satanik Disana Garisnya Biar berubah Bisa juga Bisa juga Cuman kan Indonesia merupakan Salah satu negara Yang jadi korban Korea Pingin putih kan Banyak tuh cewek-cewek Tapi kan muka putih Leher belah Gitu hitam Jangan kan gak connecting Putih, coklat, hitam Harusnya kalau mau putih Semuanya Amat tangan Jangan ini doang Putih banget Ada kemarin Gue ketemu cewek Dia ngotot ketemuan Gitu Kita janjian Gue bilang di atrium aja Yuk Dia bilang gak Ah masa di atrium Dia maunya Senayan City Oke kita sensi ya Jam 3 Gue jam 3 di sensi Gue nyebrang ke Plaza Senayan Dia telepon dimana bang Oh gue di Plaza Senayan Kesini aja Pasal dia nyebrang Nah itu salah satu Buat mencari cewek Harus dibuat seperti itu Nyampe ketemu di Plaza Senayan Ternyata bedaknya tebal banget Keringetan meleleh Kayak cendol Kayak ada apa Bahkan sekarang gak usah bedakan Bisa pakai Gak usah Di Instagram bisa pakai Itu Yang bikin cantik Cuman permasalahannya adalah Pas ketemu beda Nah itu juga menjadi Bukannya di putih Kan otomatis imajinasi kita Udah menjadi liar Ini tipe gue nih Putih pas ketemu Jadi mendingan Kalau mau nyari pasangan adalah Ikut tausia Ikut tausia Jadi udah pasti yang bener Iya Karena pasti dapet orang-orang Yang sedang belajar agama Belajar agama menjadi sempurna Karena berarti lu punya teman sekelas Betul Ya kalau lu teman sekelas Bisa lulus bersama Iya kan Bisa saling nge-backup lu Nomor berapa yang belum diisi Nah kan Saling membantu Nah kalau lu mencarinya di luar Frekuensi beda Belum frekuensinya beda Iya kan Cara didikan keluarganya beda Senyum orang tua ngadepin kita Pasti beda Coba kalau kita Orang tua Ih Teman pengajian Oh mari masuk Ma bikinin kopi Coba kalau lu beda frekuensi Datang celana Bolong-bolong Ini kita tidak melecehkan Celananya Iya kan Kenal anak saya Dimana Kalau nanti kan Nanti ada teman pengajian Aku datang ya Oh iya 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 Langsung kok Nasi uduk lah Segala macem Jangan kan daun salem Apa Daun salem Semuanya dilengkapi Kalau yang beda frekuensi Nanti teman saya mau datang Oh iya Nggak lama kan Kalau enggak Kenal dimana Nanti Hati-hati Jangan sekarang Bukan ibu mau apa-apa Jadi buat teman-teman semuanya adalah Mendingan ke hal yang pasti Ke hal yang positif Ke hal yang benar Bergaul juga dengan elegan Bisa menerima siapa aja Jangan mengkuntulkan diri Bahwa bahwa Oh agama gue paling benar Nggak boleh Tapi dengan kita menerima semua orang Menjadi sama Karena sama-sama ciptaan Tuhan Disitulah Bukti kita menjadi pribadi yang dewasa Oke Terima kasih Thank you Kapun kap Kapun kap Apa itu Terima kasih Masa Thailand Masa Thailand Kapun kap Terima kasih Mongol Udah main disini Dan Ya sudah jelas ya Bahwa kita sepakat Bahwa kita bersetia pada kebaikan Betul Meskipun kita berbeda Betul Jadi Dan kita sepakat tadi Bahwa kekuatan agama itu Ada dua Berzikir Berzikir sesuai dengan agama Dan kepercayaan masing-masing Dan berpikir Ya betul Karena itu benteng kita Dari segala kekuatan setan Siap Oke terima kasih Mongol Terima kasih juga Terima kasih Para noise yang udah Nyimak Silahkan ambil yang manfaat Dari obrolan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton